Anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Jawa Barat melaksanakan evaluasi kerja triwulan 1 2018 ke kantor UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Pangandaran dan meninjau pelaksanaan samsat masuk desa. Kunjungan kerja untuk mengontrol kinerja UPTD Pangandaran. Sampai jumpa. Anggota Komisi 3 DPRD Jawa Barat, Kusnadi mengatakan kunjungan kerja kali ini untuk mengontrol kinerja dari UPTD P3D Pangandaran dalam hal merealisasikan dari target pendapatan untuk APBD tahun 2019. Kusnadi mengapresiasi UPTD P3D Pangandaran dengan berbagai program samsatnya yang telah memberikan kemudahan masyarakat wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak. Kusnadi juga mengharapkan penerimaan pendapatan di UPTD P3D Pangandaran pada tahun 2018 bisa sesuai dengan target. Terutama dalam langkah memasukkan keuangan untuk APBD tahun 2019 ini. Sehingga dari mulai target, realisasi, juga terus terkontrol, dan juga pelaksanaan realisasi daerah bisa sebagaimana yang diharapkan oleh Gubernur sebagai Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat. Hasilnya sangat memuaskan dan sangat menjadikan harapan untuk Jawa Barat ini bisa mengejar target-target pembangunan di masa yang akan datang dalam rangka lebih mencejarakan masyarakat Jawa Barat. Kepala UPTD P3D Pangandaran Ahmad Antoni mengatakan saat ini penerimaan pajak di Kabupaten Pangandaran telah lebih dari 50% dari target penerimaan tahun 2018 sebanyak 74,73 miliar rupiah. Antoni menambahkan selain samsat keliling dan samsat gendong, pihaknya juga menjalankan samsat masuk desa atau sadesa di desa Ciganjeng untuk mempermudah masyarakat wajib pajak dalam membayar pajak, terutama masyarakat kecamatan Padaherang, kecamatan Mangunjaya, dan kecamatan Kalipunjang. Antoni menambahkan demografi Kabupaten Pangandaran yang cukup luas membuat masyarakat cukup kesulitan dalam membayar pajak. Ia pun berharap ada penambahan fasilitas operasional untuk samsat keliling dalam rangka jeput bola ke lokasi wajib pajak. Terutama saya tidak minta mobil, tapi motor diperbanyak untuk mencakup semua tempat. Itu saja sebetulnya kita. Jadi program Samling, karena keterbatasan kendaraan, waktunya pun sangat terbatas, sedangkan jarak yang ditempuh sangat jauh. Sehingga kita jumlahnya, ya minimal kalau Samling ada 10 motor, 10 tempat langsung bisa ketemui. Humas DPD Provinsi Jawa Barat melaporkan.